Alhamdulillah program beras baik sudah masuk distribusi ketiga Rupanya madrasah dan panti yatim yang kami kunjungi Menampung para siswa-siswi dari berbagai daerah di seluruh Indonesia Ada dari Garut, Bekasi, Batam, ada juga dari NTT Mereka semua penghafal Al-Quran dengan beragam jumlah hafalan Bahkan siswa bernama Billy asal Batam sudah menyelesaikan 30 jus Nantinya beras-beras yang mereka konsumsi akan menjadi tenaga untuk menopang kegiatan belajar, hafalan, dan ibadah mereka Biasa dibayangkan orang-orang baik Begitu banyak kebaikan menanti kita di setiap butiran-butiran beras yang kita berikan untuk mereka Bersama eksplor, mari cukupi kebutuhan pangan mereka Dan luaskan lagi kebermanfaatannya melalui program beras baik Eksplor, together, for, others Terima kasih, Ormai Terima kasih, Ormai